Intro Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Mantep cuy! Nah hari ini gue mau menceritakan film Godzilla jadu lagi nih Yaitu film Godzilla vs Biolante Godzilla vs Biolante adalah film tokusatsuka iju yang diproduksi oleh Toho Film ini adalah film ke-17 dalam seri Godzilla Dan juga film ke-2 dari seri Heisei Film ini dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 16 Desember tahun 1989 Disutredarai oleh Kazuki Omori dan diproduksi oleh Tomoyuki Tanaka Film ini berkisah tentang seorang ilmuwan yang secara tidak sengaja menciptakan sekor monster melalui hasil dari rekayasa genetik Oke gak usah banyak bacot, langsung aja kita ke ceritanya Setelah 30 tahun lamanya menghilang tanpa jejak, Godzilla muncul pada tahun 1984 Dimana Godzilla udah membuat kota Tokyo hancur berantakan Selain itu Godzilla juga menghancurkan sebuah alat militer yang bernama Super X milik GSDF Dan pada akhirnya Godzilla berhasil dipancing sampai ke gunung Mihara Disana Godzilla pun akhirnya berhasil dikalahkan dan tersegel di dalam gunung berapi Setelah beberapa jam sejak kemunculan Godzilla Tim peneliti pun datang ke runtuhan kota Tokyo Untuk mencari sampel jaringan yang kemungkinan ditinggalkan oleh Godzilla sebelumnya Tim peneliti pun akhirnya menemukan sampel kulit dari Godzilla Namun hasil penemuan itu secara tiba-tiba dicuri oleh 3 orang tentara Amerika yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang bernama Biomajor Setelah berhasil mengalahkan seluruh tentara Jepang yang mencoba mengejar mereka Gak taunya sampel itu dicuri lagi cuy oleh seorang tentara bayaran Setelah berhasil membunuh 3 orang tentara Amerika itu Pria misterius ini pun pergi sambil membawa sampel curiannya By the way orang ini dijuluki sebagai SSS9 Kemudian si SSS9 ini membawa sampel tersebut ke sebuah tempat yang diberi nama Republik Saradia Yaitu sebuah negara yang berada di timur tengah Jauh ya dari Jepang ke timur tengah Nah sampel Godzilla itu lalu diantarkan ke sebuah institusi bioteknologi Saradia Dan di tempat ini ada seorang ahli genetika asal Jepang yang bernama Jenshiro Shiragami Dan juga putrinya yang bernama Erika Nah mereka berdua ini yang bertanggung jawab atas sampel Godzilla tersebut Shiragami bekerja dengan pemerintah Saradia dalam sebuah proyek untuk membiarkan secara genetik Spesies tanaman baru yang mampu hidup di gunung Saradia yang terkenal sangat gersang Dengan rencana dari proyek Shiragami tersebut Pemerintah Saradia sangat berharap untuk mendapatkan keuntungan Dan menjadikan mereka pengekspor biji-bijian terbesar di dunia Namun sebelum semuanya itu menjadi kenyataan Laboratorium tempat penyimpanan sel Godzilla dibom oleh agent Biomajor Dan sel-sel tersebut juga ikut dihancurkan Dan bukan cuma itu ternyata di dalam laboratorium itu Ada anaknya Shiragami yaitu si Erika yang menjadi korban dalam ledakan tersebut Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989 Dokter Shiragami sekarang sudah kembali ke Jepang Dimana sebagian besar kota Jepang telah pulih kembali semenjak dihancurkan oleh Godzilla 5 tahun yang lalu Dan di tempat ini pula Shiragami telah melakukan sebuah eksperimen Dengan menyambungkan gen milik anaknya Erika ke dalam bunga mawar kesayangannya si Erika Dengan harapan Erika dapat terus hidup di dalamnya Tampak juga dua orang paranormal yang bernama Asuka Okochi dan Miki Saegusa Mereka berdua ini dikirim oleh pusat penelitian pesa unik Jepang Untuk membantu Shiragami dalam menguji hasil dari eksperimennya itu Nah, gak jauh dari tempat mereka tampak dua orang agent Biomajor yang bernama John Lee dan juga Michael Lau Yang sedang memantau apa yang sedang dikerjakan oleh Shiragami selama ini Namun di luar dugaan juga nih, kedua agent ini juga dipantau oleh si SSS9 Si agent Republik Seradia yang mencuri sel Godzilla pada tahun 1984 yang lalu Nah, sebelum Asuka dan Miki pergi, Miki sempat mendengar suara yang memanggil nama Asuka Dan ternyata itu adalah suara yang keluar dari dalam bunga mawar hasil eksperimennya Shiragami By the way, kita kenalan dulu nih sama sosok dari Asuka ini coy Asuka Okochi adalah putri dari seorang pria yang bernama Seido Okochi Yang merupakan pendiri dan kepala yayasan yang bernama Yayasan Okochi Yaitu sebuah lembaga penelitian genetika Nah, si Asuka ini mempunyai seorang pacar yang bernama Kazuhito Kirishima Yang juga merupakan seorang ahli genetika Dalam sebuah acara makan malam, si Kazu ini mencoba menceritakan keresahannya perihal dunia sains Kazu percaya bahwa jika para ilmuwan tidak berhati-hati dalam segala bentuk dari penelitian Maka mereka dapat menciptakan sesuatu yang mengerikan Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di planet bumi Si Kazu ini juga takut tentang cara pandang yayasan Okochi tentang sains Dimana hal tersebut bertentangan dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari sains itu sendiri Namun, karena si Kazu ini berpacaran dengan anak dari bosnya sendiri Maka dia cuma bisa curhat doang cuy Gak berani dia mengutarakan pendapatnya Dipecat modar ya kan? Next, setelah itu berita nasional mengabarkan tentang terjadinya letusan kecil di sekitar gunung Mihara Dan hal itu mulai mengkhawatirkan pemerintah Jepang Pemerintah Jepang ini mulai panik dan menganggap Kalau si Godzilla yang sudah terkubur di dalam gunung selama 5 tahun terakhir Sekarang mulai bergerak kembali Jepang kemudian mulai melakukan persiapan guna mengantisipasi kemunculan dari Godzilla Lieutenant Shou Kuroki dari GSDF bersama dengan Goro Gondo dari Biro Pertahanan Nasional Mulai mengatur strategi GSDF telah membuat Super X2 Yaitu versi yang jauh lebih baik dari Super X yang melawan Godzilla pada tahun 1984 Mesin tersebut sekarang bersifat semi-akuatik Atau dengan kata lain mampu berfungsi di bawah air Selain itu mesin tersebut juga dilengkapi dengan berbagai macam senjata Salah satunya adalah mekanisme baru yang diberi nama Fire Mirror Yang mampu membelokan sinar atom Godzilla kembali ke arahnya Selain itu pemerintah juga memiliki rencana cadangan Yaitu mereka berencana mengembangkan senjata biologis yang disebut Anti-Nuklear Energy Bakteria Yaitu sebuah senjata yang mengandung bakteri yang dirancang untuk memecah energi nuklir Karena Godzilla pada dasarnya mengkonsumsi energi nuklir Maka secara teori senjata biologis tersebut pastinya bisa digunakan untuk melawan Godzilla Namun masalahnya senjata biologis itu hanya bisa digunakan menggunakan sel dari Godzilla Setelah sel genetik dari Godzilla bisa didapatkan Maka bakteri tersebut bisa diciptakan Filosofinya ini sama seperti bisa ular yang dibuat untuk menjadi penawar dari racun ular Di sini akhirnya pihak pemerintah tahu kalau ada sisa sel dari Godzilla Yang pernah ditemukan di tahun 1984 lalu Dan sekarang sel tersebut disimpan di yayasan Okochi Nah untuk mempermulus rencana itu pihak pemerintah yang diwakili oleh Kazu dan Kuroki Kemudian mencoba mengajak si dokter Shiragami untuk bergabung dengan proyek tersebut Namun Shiragami menolaknya Shiragami beralasan kalau dirinya masih belum menerima kematian putrinya yang disebabkan oleh sampel Godzilla 5 tahun yang lalu Beberapa hari kemudian Gunung Mihara tiba-tiba meletus Dan memuntahkan lahar ke seluruh pulau Oshima Gempa bumi yang melanda Jepang tersebut secara gak sengaja juga melukai bunga mawar milik Shiragami Nah karena merasa khawatir sosok Erika yang ada di dalam bunga mawar miliknya akan mati Maka Shiragami menyusun sebuah rencana Yaitu dirinya memutuskan untuk bergabung dengan proyek milik pemerintah Yaitu proyek pembuatan senjata bakteri yang sebelumnya itu coy Tetapi dengan satu syarat Shiragami meminta dirinya menjaga sel Godzilla yang ada di Yasan Otachi selama satu minggu Sampai proyek mereka dimulai nanti Dan ternyata maksud dari Shiragami ingin menahan proyek tersebut selama satu minggu adalah Karena Shiragami berniat untuk menggabungkan sel dari Godzilla dan juga sel dari bunga mawar miliknya Tanpa sepengetahuan siapapun Dengan cara ini Shiragami berharap kalau putrinya akan hidup selamanya melalui sebuah tanaman Yang digabungkan dengan hasiat dari regenerasi sel Godzilla Shiragami gak tahu kalau apa yang dilakukannya ini akan menjadi sebuah bencana baru Kemudian selama beberapa hari secara perlahan-lahan bunga mawar hasil eksperimen tersebut mulai tumbuh lagi Setiap harinya juga Shiragami membantu di Yasan Otachi Dalam mengembangkan senjata bakteri yang direncanakan pemerintah Sampai pada akhirnya di suatu malam Agent Biomajor masuk ke lab Shiragami Dan mencoba mengambil semua dokumen hasil penelitian Shiragami Namun tanpa sepengetahuan mereka juga Agent SSS9 juga menerobos masuk ke dalam lab Baku tembak pun terjadi antara mereka bertiga Dan rupanya hal yang gak diduga terjadi Secara tiba-tiba mereka diserang oleh tanaman raksasa Dalam serangan itu satu orang anggota Biomajor harus mati Sedangkan dua orang yang lain berhasil kabur Esok paginya baru ketahuan deh Kalau selama ini Shiragami sudah secara diam-diam membuat sebuah eksperimen ilegal Di hadapan Kazu, Shiragami pun menyadari kalau dirinya sudah membuat kesalahan fatal Dan benar aja, keesokan paginya setangkai bunga raksasa terlihat di Danau Ashi Shiragami, Kazu, Asuka, dan Miki kemudian tiba di tempat itu Ketika melihat makhluk tersebut, Dr. Shiragami lalu menamainya sebagai Biolante Nama itu sengaja dipilih Shiragami sebagai perwujudan dari roh tanaman Yang ada dalam mitologi bangsa Nordik Dan roh yang ada di dalam Biolante adalah roh dari anaknya si Erika Sementara itu, Biomajor secara terang-terangan telah mengirim surat ke pemerintah Jepang Dimana mereka memberitahu kalau pihak Biomajor telah menanam beberapa bom di Gunung Mihara Dan mereka akan mengancam dan meledakan bom tersebut dan melepaskan Godzilla Jika saja teknologi bakteri antinuklir tidak diserahkan kepada Biomajor Karena gak bisa berbuat banyak pihak pemerintah dengan terpaksa mematuhinya Pihak Jepang lalu mengirim Kolonel Gondo dan juga Dr. Kazu Untuk menyerahkan senjata bakteri kepada agent Biomajor yang bernama John Lee Yang rencananya akan ditukar dengan detonator peledak Namun pertukaran itu mendadak gagal ketika agent SSS9 muncul dan menembaki mereka Di sini Lee mencoba untuk pergi menggunakan truknya Tapi SSS9 berhasil membunuhnya dan menyebabkan truk itu terbalik SSS9 lalu mengambil senjata bakteri dan langsung kabur Sementara itu karena Gondo dan Kazu tidak dapat melujuti detonator yang ada di dalam truk Maka bom yang ada di dalam Gunung Mihara pun menjadi meledak Akibatnya Godzilla pun muncul dari dalam kepulan asap Pihak militer kemudian langsung menyerang dan mencoba menahan pergerakan Godzilla di perairan Namun semuanya sia-sia Setelah itu GSDF dibawah kepemimpinan Kuroki Mempersiapkan strategi untuk menghadapi si Raja Monster Yaitu dengan menggunakan Super X-2 yang dikerahkan melawan Godzilla di lautan Super X-2 tampaknya efektif dalam menangkis setiap serangan Godzilla Yang membuat si Godzilla kewalahan oleh napas atomnya sendiri Godzilla pun terpaksa mundur dan berenang menuju kota Tokyo Karena itu pihak pemerintah langsung menutup setiap jalan keluar masuk ke kota Tokyo Termasuk juga bandara Sehingga si agent SSS9 yang sebelumnya berhasil mencuri senjata bakteri jadi bingung coy Mau kemana gitu kan? Di tempat lain setelah mendengar raungan Godzilla Biolante yang berada di Danau Ashi kemudian juga meraung Dan sepertinya mulai memanggil Godzilla Dan mau gak mau Super X-2 menyerang Godzilla lagi Untuk mencegahnya keluar dari lautan Namun kekuatan dari Reflecting Mirror milik Super X-2 menjadi berkurang Sehingga Super X-2 juga harus tumbang Godzilla pada akhirnya sampai dan bertemu dengan Biolante di Danau Ashi Ketika melihat Godzilla datang Biolante menjadi panik dan menyerangnya Dan pertempuran besar pun terjadi Di saat Godzilla sedang terjebak oleh tentakel milik Biolante Dokter Siragami berteori Kalau Godzilla dan Biolante pada dasarnya adalah makhluk yang sama Karena sama-sama memiliki DNA yang sama persis Nah dengan menggunakan sinar atomnya Godzilla membuat Biolante menjadi sekarat Namun rupanya Biolante ini belum benar-benar mati Berkali-kali Godzilla menyerang Biolante Tapi masih bisa hidup Namun satu serangan fatal Godzilla berhasil menembus Dan mengenai bagian vital Biolante Sehingga membuat Biolante menjadi terbakar Dan membentuk spora yang berterbangan keluar angkasa Setelah pertarungan melelahkan melawan GSDF dan juga Biolante Menyebabkan si Godzilla menjadi kekurangan energi nuklir Alias kelaparan coy Karena itu Godzilla memutuskan untuk berburu reaktor nuklir di wilayah Suruga Mengetahui hal itu pihak militer lalu mengirimkan angkatan bersenjatanya ke Teluk ISO Untuk menghadang pergerakan dari Godzilla Selain itu Super X-2 yang berhasil diperbaiki juga dikirimkan ke medan pertempuran Tapi rupanya Godzilla malah muncul di Teluk Osaka Digocek coy pihak militer Asuka dan Mickey kemudian dipanggil untuk mengalihkan perhatian si Godzilla By the way kedua orang ini kan paranormal gitu coy Makanya dengan kemampuan psikisnya si Mickey mencoba untuk berbicara dengan Godzilla Dan ternyata berhasil Perhatian Godzilla pun menjadi teralihkan Dan membuat Godzilla datang menghampiri Mickey Namun karena kekuatan psikis Godzilla lebih kuat Maka Mickey pun harus pingsan Setelah itu Godzilla pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Osaka Pemerintah lalu memerintahkan untuk membuat sebuah rencana lagi Yaitu misi untuk menginfeksi Godzilla menggunakan senjata bakteri yang sebelumnya hilang karena dicuri Setelah ditracking keberadaannya mereka berhasil menemukan kalau ternyata senjata biologis tersebut berada di kantor cabang Saradia Oil Corporation Yang ada di wilayah Osaka Gondo dan Kazu yang dikirim kemudian berhasil mengambil kembali senjata bakteri tersebut Singkat cerita Godzilla akhirnya tiba di kota Osaka dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya Super X2 kemudian dikirim untuk mengalihkan perhatian si Godzilla Sementara Gondo dan timnya menyiapkan roket yang berisi senjata anti nuklir energi bakteria Super X2 lalu menyerang Godzilla menggunakan seluruh misil yang mereka punya Sampai seluruh senjata Super X2 benar-benar habis Godzilla kemudian berhasil menghancurkan Super X2 Namun akibatnya Gondo dan pasukannya berhasil mendapatkan posisi menembak yang akurat Roket-roket senjata biologis pun ditembakkan dan tepat mengenai si Godzilla Bahkan salah satu roket sampai masuk ke mulut si Godzilla Akibatnya Godzilla menjadi marah dan membunuh Gondo yang berada tepat di depan Godzilla Dan ternyata serangan senjata biologis itu juga gak berpengaruh apa-apa bagi Godzilla Godzilla pun terus merangsek masuk dalam kota Setelah diteliti oleh Kazu ternyata Godzilla memiliki suhu tubuh yang sangat rendah Maka dari itu senjata bakteri penghancur energi nuklir gak bekerja sebagaimana mestinya Jadi semakin rendah suhunya maka akan semakin lambat bakteri tersebut bereaksi Maka dari itu GSDF mencoba untuk mengembangkan rencana lain Yaitu menjebak Godzilla di dalam pusaran badai buatan yang disebut sistem M6000PP Yaitu sebuah sistem pengendali cuaca yang bisa menciptakan awan dan juga frekuensi yang sangat panas Kemudian dalam waktu 2 jam GSDF berhasil membuat generator penghasil cuaca tersebut Singkat cerita Godzilla pun terlihat mendekat ke tempat dimana jebakan sudah dipersiapkan Beberapa meriam laser MBT-92 kemudian ditembakkan untuk memanaskan suhu tubuh si Godzilla Setelah itu semua jebakan pun diaktifkan Namun semua tindakan itu sepertinya gak ada yang berhasil Malah si Godzilla yang terlihat marah dan menghancurkan pasukan GSDF Disini tiba-tiba Asuka dan Miki datang ke pusat komando untuk bertemu dengan Kazu dan Shiragami Mereka berdua lalu mengatakan kalau Biolante ternyata masih hidup Setelah itu suara gemuruh pun terdengar dan spora Biolante kemudian turun dari atas langit Kosok Biolante kemudian keluar dari dalam tanah dan memusnahkan hampir seluruh peralatan GSDF Dan kali ini Biolante sudah berevolusi lagi dengan wujud yang lebih besar dan menakutkan Kemudian terjadilah pertarungan kedua antara Godzilla melawan Biolante Godzilla langsung menembakkan nafas atom sehingga membuat Biolante terluka Namun Biolante juga gak mau diam-diam aja Monster tanaman ini lalu maju dan menghajar Godzilla Dalam serangan itu Biolante berhasil melukai Godzilla Bahkan Biolante juga sempat menyemburkan cairan asam dan mengenai si Godzilla Namun ketika Biolante lagi mangap Godzilla dengan cepat menembakkan sinar atom miliknya tepat ke dalam mulut Biolante Setelah itu bukannya menghabisi Biolante Godzilla malah berpaling dan terlihat pergi Rupanya bakteri yang ada di dalam tubuh Godzilla berhasil membuatnya terinfeksi Hal itu disebabkan oleh getah korosif Biolante yang menempel di tubuh Godzilla Yang secara gak diduga malah menaikkan suhu tubuh si Godzilla Akibatnya Godzilla pun terjatuh di pinggir pantai Sementara itu Biolante yang terluka parah kemudian berubah bentuk menjadi spora Dan kembali pergi keluar angkasa Nah saat entitas tersebut pergi keluar angkasa Dokter Shiragami sempat melihat sosok anaknya Erika Di dalam kepulan spora Kemudian ketika Shiragami mencoba memanggil sosok anaknya itu Tiba-tiba dia ditembak dan dibunuh oleh SSS9 SSS9 ini memang sengaja disuruh oleh pemerintah Saradia Untuk melenyapkan Shiragami Kazu yang melihat si penembak lalu mengejarnya Sampai akhirnya kedua mobil mereka terbalik Kemudian terjadilah pertarungan antara Kazu melawan si agent gondrong ini Nah GSDF yang melihat kejadian itu lalu mencoba membantu Kazu Dengan menggunakan generator petir yang dibuat sebelumnya Si agent SSS9 pun berhasil dimusnahkan Yang kebetulan si agent ini sedang berdiri di atas generator tersebut Setelah itu ketika Asuka datang menolong Kazu Secara tiba-tiba Godzilla bangkit kembali Rupanya akibat rendam di dalam air sebelumnya Suhu tubuh Godzilla pun secara perlahan-lahan menjadi turun kembali Sehingga bakteri yang ada di dalam tubuhnya pun gak bekerja sama sekali Kemudian Godzilla kembali ke dalam lautan Dan Jepang tampaknya sekarang sudah aman untuk sementara waktu Dan di sisi lain tampak spora Biolante yang terlihat seperti mawar raksasa sedang mengambang di dekat bumi di luar angkasa Dan ceritanya pun tamat cuy Well gimana menurut kalian? Bagus gak filmnya? Menurut gue pribadi film Godzilla vs Biolante ini merupakan salah satu yang terbaik dari segi alur ceritanya Di antara film-film Godzilla jadul yang lain Karena plot ceritanya tuh simple dan gak pusing untuk menontonnya By the way setelah film ini keluar sosok Biolante gak pernah lagi diangkat atau ditampilkan oleh Toho Sayang banget gitu karena buat gue Biolante itu salah satu kaiju yang bisa dibilang abadi cuy Tapi semuanya itu balik lagi ke para pembuat film Mungkin aja nih sosok Biolante ini kurang gahar gitu Makanya gak dimasukkan lagi ke dalam universe dari Godzilla Dan yang terakhir kalau gue boleh kasih nilai Film ini gue kasih nilai 8 dari 10 So terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Keren loh semua Ciao